Ya Allah ya Tuhan Hmm ada aroma-aroma bawang Kepada mula aku tolongkan rahmat Berikanlah aku kekuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Taita Intro Oke cuy bagaimana kabar korang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy ya Dan jangan lupa cuci tangan Dan selalu tarapkan yang namanya SOP cuy ya Oke disini saya akan melanjutkan lagi ya Part kedua dari film Piramli yang berjudul Anakku Sazali Saya gak tau cuy kenapa ya Baru kali ini cuy Baru kali ini saya mereaksi film Piramli Dan view nya sikit je Apa film ini Tak menarik Atau film ini Kurang Kurang gimana cuy ya Kurang banyak peminatnya Saya tak tau itu cuy Tapi setau saya Semua hasil karya dari Piramli itu semuanya Terbaik gitu ya Atau karena channel saya ini Channel NDTK ini Memang peminatnya itu Paling banyak itu adalah Yang menyukai saya Tertawa Saya gak tau itu cuy Kok korang bisa kasih masukan kepada saya cuy Saya Dua hari ini menunggu cuy ya Kok view nya macam nih gitu ya Ada yang salah ke Atau gimana gitu ya Dan like nya juga itu gak Biasanya kalau saya mereaksi Part keduanya Saya sudah mendapatkan like sekitar 800 900 gitu ya Ini Mentok di 600 aja cuy 600-700 Saya gak Saya gak paham cuy Apa kita harus rehat dulu ya Mereaksi film Piramli Karena banyak dari korang yang Sudah Apa namanya Boring gitu ya Korang bisa komentar juga dibawa cuy Ya Biar saya bisa Membuat video Apa namanya Reaksion yang lain gitu ya Oke Tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok Part kedua dari film Piramli Yang berjudul Anakku Sazali Oke cuy Saya ulang sedikit ya Disini cuy Supaya pas di tengah ya Oke Videonya udah siap Dan seperti biasa Kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua Satu Bum Biasa ulang sikit disini cuy Dan kau selalu akan memberi Kasih sayang kau dan aku padanya Ani Mengapa aku pikir yang bukan-bukan Semasa kita kadang gembira begini Iya masih kondisi gembira dia cuy Aku tahu Aku tak harus berpikir begitu Tetapi hatiku sedih memikirkan Kalau-kalau ada orang lain yang akan merusakkan anak kita Ani Tidak ada sesiapa pun yang akan merusakkan anak kita Selagi aku masih hidup Aku berjanji Ani Ani Aku akan beri nama Sazali kepada anak kita Sazali Ya Aku juga telah menciptakan sebuah lagu untuknya Ani Gila lah kau Kau dengar ni kau dengar ya Ini menciptakan lagu yang kayaknya sepuntan Udah mula melahirkan lagi cuy Sazali 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 Pukul berapa, Mansur? Pukul tiga, San Entah bagaimana keadaan ini sekarang Se-Zali Oh, dia lahir Tuan Dokter Anak apa, Tuan Dokter? Anak laki-laki Laki-laki? Mansur telah kuatakan anak laki-laki San-Zali Apa kabar Mahani, Tuan Dokter? Oh, setengah meninggal ya Yang diumungin tadi tuh Sudah feeling, Cuyo ya Anaknya saja yang selamat Gak dijawab cuman menangis doang Manaku Sazali Dengarlah Lagu yang ayah dah karangi Sifatkan lagu ku Hai Anak Sebagai sahabat mu nanti Menaku Sazali Lagu ku jadikan pelida Penyuluh digelap kelida Bermandu ke puncak bahagia Oh, Asad Oh, anak darah pakcik ada di sini ya Hmm, udah berubah deh Udah pakai ini Macam mata dia Pakcik buah hadiah Pakcik buah hadiah Nah, nak untuk roca Nah, nak, nak Tak boleh makan, ya Ini bukan benda makan Ini pakcik kan Pakcik kasihkan sama mak, ya Hmm Rubia Kedatangan aku kemari Bukanlah untuk melihat anak kamu Tetapi Untuk melihat Bakal menantuku Tetapi, Asad Tidak, Mansur Aku tidak akan bergenjak dari maksudku Semasa Semasa anak ini sampurna dilahirkan Aku telah berazam untuk mengambil dia sebagai menantuku Hmm Kedatangan aku kemari Hanya menetapkan perkara ini saja Dan aku Aku tak mahu pulang dengan hati yang hampa Suka hati kau lah, Asad Rokia adalah anak kami Dan anak kau juga Oh, Rokia, oh perempuan, ya Apa Adakah ini sebagai satu janji? Terima kasih, Mansur Terima kasih Asad Kau nampaknya kurang sihat, San Mungkin juga, Mansur Kau tahu, Mansur Semasa siang hari Hatiku terhibur oleh Sazi Dengan pekiannya Ketawanya Tetapi Apabila malam tiba Hatiku bertambah pilu Mengenangkan Ani Tiap-tiap sesuatu di dalam rumah itu Mengingatkan aku kembali kepada Ani Sehingga kesepian rumah itu Menambah risau hatiku, Mansur Hassan Kan lebih baik kalau kau kawin lagi, Hassan Tidak, Rokia Aku tidak mau mendengar percakapan ini lagi Tidak Tidak Aku tidak akan kawin lagi Aku tidak mau sesiapa pun datang diantara aku dengan Sanjani Tidak Pegang tepuh janjinya Tidak Jangan nangis Pakcik tidak marah Pakcik tak mahu sesiapa pun datang diantara pakcik dengan Sanjani Hanya kau saja, Yanak Ya? Lekas-lekas besar, Yanak Datang ke rumah pakcik Bawa bahagia ke rumah pakcik Kau hapuskanlah segala kesepian rumah pakcik Dengan senyumanmu Dengan ketawamu, Yanak Oh, sudah besar dia Wah 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 Eh, tak mahu, eh, tak mahu Kejar, eh, tak mahu, eh, tak mahu Eh Ah, boleh ketemu di tepi pantai? Mari Satu Dua Tiga Ah, jangan main di tepi air, ya Halo Ah, tunggu sekejap, ya Biar Wah Rahim tanya kita nak pulang besok sebelah pagi atau sebelah petang Sebelah pagilah, bang Halo Wah Rahim Kami pulang sebelah pagi Ya Sebelah pagi Apa sih artinya sebelah pagi? Hai Orang 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 Jangan jalan di kembali Tengar banget acting Buda-buda Masih kecil Tengar sengaja Tengar berbohong Kau percaya kotak? Saya raping Mari aku bagi Kau merekod Seperti nyanyi aku Aku ada kotak mainan besar Mari beli Hahaha Buda-buda Si Rokya ini Bukan main gemar pada musik Semua lagu-lagu Kau ada pandai Menyanyikannya Kotak mainan Yang kau berikan pada dia itu Bukan main sayangnya lagi Nak tidur ditarukkannya di tepi bantal Sampai terlendam Dengan lagu-lagu dari kotak itu Ya kak Tengar berbohong Tengar berbohong Razli Besok Rokya nak balik Dusa Sekolah buka semula Ya Razli Mana kotak mainan aku Aku taruh di sini tadi Tadi kau dah ambil Tidak aku tak ambil Ya Waktu mak panggil aku Aku taruh atas meja Kalau gitu mesti ada dekat-dekat sini ya Mari kita sama-sama cari Ayo Kau tak mengusir Mesti ada dalam rumah Maka tak tahu di mana Simpan Kan mak bilang tak ada di sini Perang kali kau taruh tempat lain tak Tidak Mesti ada di sini Itu dia Makan Ada Nanti pak cik turun chat Rokya Tak ada dekat sini nak Nanti besok pak cik cari lagi ya Kalau tak jumpa juga Pak cik nanti boleh ganti Yang baru lagi ya nak ya Oh udah rusak ya Sudahlah Sudah Mari kita masuk Untuk rosakkan Zazali Eh Tak rusak ya Kenapa kau buat begitu Zazali Kenapa kau curi Kenapa kau curi Ini tak curi pak Bukan rosak ya Zazali Zazali Kira-kira Rosak Bagaimana barang itu Boleh hadat di balik buku sana Zazali Zazali Ini kau Mesti punya barang itu disana Bukan Ya pak Kemudian kau bongkus dengan kertas Supaya Rokya tak boleh tahu Bukan kau begitu Ya Bukan Bukan Zazali Kira-kira Kira-kira Kenapa kau katakan Rokya Dia ambil barang itu Kenapa kau cakap bohong sama bapak Ya Memang dia cakap bohong sama bapak Tapi bukan dicuri Kalau itu bukan curi Apa yang kita mesti panggil Hmm Apa dia Pak Dia ambil barang itu Pasal Rokya punya Sebab Li suka pada Rokya Jadi Li mau barang yang Rokya suka Rokya suka pada kota mainan itu Jadi Li ambillah Pak Pak Kau percaya tak Terbang Pintangan malu berlaku nih Loh sini para budak-budak Pintangan malu berlaku Macho Macho Ostogo Bukan aku yang lontar Ya, dia hanya lontar Ya, dia hanya lontar Ya, dia lontar Ya, dia lontar Dia lontar, coba cuba kan? Ya Mari kita buat pergi rumah-maham Belum pendek tadi Cik? Tuan 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 Bukankah kau anak Cik Hassan? Kau tak tahu malukah? Anak orang baik-baik tingkah laku macam perempuan Kau ingat pasal ini ke bapak kau hantar pergi sekolah? Nanti saya hantar masuk jil Baru padan muka dia Kau jangan jadi bodoh Polis bukan nak ganti tingkat kau yang pecah itu Mari kita pergi jumpa bapak dia Dan bapak dia boleh bayar sama kau Bodoh Eh, jangan berdiri lagi di situ macam orang bingung Tingkat kau berharga lebih daripada RM100 Bakar kau sikitlah Mari kita jumpa bapak dia, mari Mari Belum pendek muda banget di sini Cik Kira tadi budak-budak Pukul 2 lebih Cik Cik Ada apa-apa nak cakap dengan saya? Ada Cik Tadi Cik sekali balik Dia terus masuk di bilik Cik Kemudian gitu saya tengok ada orang berdiri-berdiri di tepi bagar Habis itu saya nampak dia keluar Saya tengok dia kasih duit RM200 dengan orang itu Gimana saya jadi sekarang? Sekarang anda di biliknya Cik Baiklah Ah, bapak Rekor ayam aku selesai seperti keluar, pak Sedap lagunya Nanti Aku sudah dengar lagu itu Oh, dan diri kau ya? Apakah yang telah terjadi di sekolah semalam? Di tiru karangan, pak Kemudian Cik dapat tahu Datang dia nak pukul Li Li takut Li lontar betul jawat kena mukanya Kenapa kau tiru? Sebab Li nak karangan Li jadi baik Mengapa kau tak coba tulis sendiri? Sebab Li tak boleh tulis baik yang macam dalam buku itu Bukankah meniru itu satu perbuatan yang menipu? Ya, pak Li tiru Supaya Cikgu kata Li pandai Nanti Li dapat puji Bukankah itu satu perbuatan yang bodoh? Ya, pak Kenapa kau tak pergi sekolah hari ini? Masuk ke Cikgu Li pergi, pak Bila dia nak masuk pintu Cikgu nampak Li dan Cikgu kata Pukul Li depan murid-murid semua Memang kenal pada tempatnya Kalau Cikgu pukul kau Pak Ada satu perkara lagi Li nak bilang semua, pak Apa dia? Waktu Li punting sekolah Di jalan dekat kampung Li tengok ada rumah terbakar malam tadi Kesian perempuan itu menangis Pak Rumah yang terbakar Anak-anak dia banyak Bapaknya pula sakit teruk Kesian diorang tak ada rumah nak tidur Pak Dia janji nak tolong diorang Kemudian dia pulang Nak minta bapak duit Dia jawab bapak tak ada Dia ambil dua ratus ringgit dari laci Dibagi semua perempuan yang abangnya rumah yang terbakar Astaga Pak Pak tak marah tak pak Masa kesian Tidak Sazili Bapak tidak marah Bapak suka melihat kau tolong orang Sazili Dia bohong kali juga Mari Sazili Di dalam kotak ini Selalu ada banyak wang Tidak Tidak Berilah kepada dia Tidak 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 Dia memainkan buah karakter di sini ya, sebagai anak dan bapak juga. Gila sampai dewasa dimanjakan, Joy. Selamat hari jadi, Bos, dan selamat panjang umur. Terima kasih. Aku balik dulu. Lepas tengah malam kita jumpa lagi. Baik. Di sini, dia agak mudah banget je ya. Mungkin anak komisnya disyukur ya. Komisnya tak ada. Wah, ini yang menarik ini. Anak diperani... Piramli. Bapak diperani Piramli. Bagus, Hasan. Terima kasih, Cik Manjur. Nak ke mana ya, nih? Duduklah dulu. Tak mengapa, Cik Manjur. Oh, ini, ini. Siapa? Rohimah. Rohimah. Kau tahu, Rohimah. Oh, Rohimah. 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 Terima kasih. Dan para semua sungguh menawan kalmu. Sadli, terus saya keluarkan kereta. Tak payahlah, Pak. Biarlah Sadli mengantar Pak Long dan Mat Long pulang. Pak Long tahu. Oleh karena hari ini hari jadi Sadli, Bapak telah menghadiahkan Sadli sebuah kereta yang paling istimewa. Oh, adik. Adik, dihadiahkan kereta pula. Selamat malam, ya. Semua. Oh, kerana mencuk. Mailah sini, film. Dua karakter. Dia pernah belanya di studio, kayaknya saja. Pakai green screen, ya? Mereka lambat pulang, Pakcik. Baiklah. Nanti Pakcik datang. Tapi, mengapan, ha? Kaya tak boleh cakap sekarang. Kaya tunggu Pakcik pukul tujuh setengah, ya? Oke, kita break dulu, Cek. Oke, kita lanjut lagi. Tiga, dua, satu. Apa ini yang mau diceritain? Masalahnya dia bilang mustahak. Masalahnya dia bilang mustahak. Berarti penting, ya? Barangkali Pakcik terlambat, ya? Tidak, Pakcik. Pakcik datang cepat dan ada waktu. Ada apa, nak? Duduklah dulu, Pakcik. Nanti kia buatkan sejauh henti. Tak payah kia, Pakcik baru saja minum. Tak lambat, Pakcik. Sekejap saja. Rokia, apa yang Rokia nak cakapkan pada Pakcik? Minum lati, Pakcik. Nanti kia ceritakan. Rasa ingin tahu sangat. Pakcik. Pakcik percayakah yang satu perkara itu? Kalau sudah mau berlaku, kita manusia tak dapat mengelakannya. Rokia, Pakcik tak mengerti. Apakah yang sebenarnya, nak? Begini, Pakcik. Apa yang kia telah lakukan adalah dirancangkan terlebih dahulu oleh satu tenaga dan kia sendiri tak berdaya mengelakkan dari tenaga itu. Oleh itu, bukanlah kia yang harus disalahkan. Apa sih? Pakcik tak fikir dengan kia telah melakukan sesuatu yang paling dahsyat kia. Paling dahsyat kia rasa. Paling dahsyat. Pakcik. Apa yang kia akan terangkan pada pakcik tentu akan memberanjat pakcik. Dan kia tak akan terperanjat jika pakcik benci pada kia. Apa sih? Kia mesti terangkan pada pakcik. Kia mesti terangkan. Kia mesti terangkan pada pakcik. 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 Sejak hari itu, kami berdua terbentuk. Lebih dari sebanyak yang patut kami lakukan. Tak ada orang yang memantah. Dan sedari kecil lagi, kia tahu yang kia akan kahwin dengan kia. Bagaimana kakak dan pergaulan Rukiah dengan Sazli? Baik pakcik. Pada satu petang, dia telah membawa kia menaiki motorboat. Tetapi, enjin motorboat itu telah rosak. Waktu matahari telah terbenam. Kami tak dapat membuat apa-apa. Hanya membiarkan motorboat itu hanyut. Suasana malam sangat gemilang. Rambulan meminai. dianggap. Dia membawa keluar alas duduk. Dan kami berdua duduk berdamping. Kemudian. Kemudian. Kemudian apa sih? Sekolah-laku tahu semua yang telah dirancangkan lebih dahulu. Rukiah. Pakcik akan aturkan perkahwinan ini dengan selekas mungkin. Sebelum orang lain dapat tahu. Okey. Dia dirancang pada Sazli hari ini. Dia telah memberi cadangan. supaya Sazli pergi berjumpa dengan tak. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama katakan padanya. Sama-sama. Sama-sama jadi pembunyi. Sama-sama. Sama-sama marah pada Sia. Sama-sama. Sama-sama tak mahu lagi kahwin dengan Sia. Pakcik. Sama-sama takut Pakcik. Pakcik tentu tahu bapak Sia. Kalau dia tahu semua ini buruklah akibatnya Pakcik. Jangan khawatir, nak. Sazli tak boleh mengelakkan dirinya dari tanggungjawab ini. Dia mesti kahwin dengan Rukiah. Malam ini nanti Pakcik akan terangkan kepada dia. Pakcik, sekarang sudah pukul dua. Kenapa Pak Buntik Triolet? Sebab aku menunggu kau pulang. Betulkah kau tak mahu kahwin dengan Rukiah? Betul, Pak. Bapak tahu apa yang telah terjadi pada Rukiah? Sazli tak mahu jadi Pak Sanggup. Anak yang Rukiah kandung sekarang bukannya anak Sazli. Berani kau berkata begitu? Anak kurang ajar. Inikah balasan yang aku dapat setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra? Inikah hasil yang aku dapat setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup? Anak yang tak tahu malu, kau cemarkan nama Rukiah, ya? Nama anak Pak Lungmu sendiri, Sazli. Sazli, lebih baik kau tarik segala kata-katamu sebelum perkara yang tak diingini berlaku. Sebelum aku mengusir kau keluar dari rumah ini, Sazli. Kau tak mahu balik, Sazli. Kau tak mahu balik, Sazli! Aku belum buas, Sazli. Aku belum buas. Berhenti! Jikalau sepuluh tahun dahulu Bapak melakukan demikian, barangkali Sazli boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sazli dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sazli, Bapak tunaikan. Segala apa hajat Sazli, Bapak sampurnakan. Saya enggak Sazli pandai bercakap bohong sama Bapak. Saya enggak Sazli menipu Bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tetapi Bapak hanya anakku Sazli. Sazli? Bapak yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli. Apabila Sazli sudah dewasa, Sazli perlu banyak uang. Tapi Bapak tidak mampu. Sekarang Sazli punya uang, kuasa dan segala kalanya. Semuanya dari tenaga Sazli sendiri, Bapak tahu. Siapa tidak kenal Sazli? Ketua kumpulan penjaya yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sazli mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati jika Sazli begini. Sazli saja Bapak tahu. Ya, memang. Memang Sazli yang merusakkan kehormatan Rukia. Bukan Rukia saja Bapak. Malahan banyak lagi gadis-gadis yang lain yang telah menjadi mangsa Sazli. Dan Sazli, katakanlah kepada Bapak. Yang kata-katamu ini hanya dusta belakang. Kau hanya nak menakut-nakutkan Bapak saja. Katakanlah Sazli. Katakanlah apa? Semuanya benar belakang, Pak. Semuanya benar belakang. Tiap-tiap satu kejadian, tiap-tiap satu perbuatan Sazli, Bapak yang bertanggungjawab. Oh, Bapak mahu mengusir Sazli keluar dari rumah ini ya? Bapak tahu Sazli juga sudah lama berazam untuk meninggalkan rumah Bapak ini. Oleh terangat, Sazli tidak memelukakan hati Bapak. Sazli terpaksa tinggal di sini. Tetapi sekarang, selamat tinggal Bapak Sazli. itu gue emosi sih. Ia misinal banget gua Kan kita sudah kuat sekarang Apa kamu semua tidak tahu Kita harus mengalahkan geng-geng yang lain Sehingga kita dapat berkuasa di seluruh Singapura ini Ya ya itu betul Apa kamu semua sudah paham Penang jalan-jalan kedai ini Paham Malam ini tepat pukul 12 kita bergerak Baik Dan aku sebagai pemimpin kamu semua Bagus Bos Tua XX sedang datang dengan dua orang kawannya Lirka mereka masuk Jalan-jalan kedai ini Dua X Bersama 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 Kalau kau tidak tinggalkan tempat ini dalam masa yang tersebut Aku akan ceraikan jiwamu dari badanmu Dan aku akan ambil kawasan ini Sekarang kawasan ini aku yang punya Rampaskan senjata mereka Dan tendangkan yang dua itu keluar Jalan-jalan kedai ini Bersama Bersama Kembali ya Siapa dapat kawasan siapa Aku telah membuat rancangan Untuk merompak di dalam kawasan Dan aku Aku beri kau tempoh hingga besok pagi Untuk meninggalkan Singapura ini Ya Big Boss Big Boss Eh pendek Barangkali Big Boss tersesat jalan Coba tolong tunjukkan pintu keluar Eh Big Boss Kenalkah siapa ini Jikalau Big Boss mau tahu Inilah aku Gila baru kali ini gue Melihat ini Piram-piram dia jadi antagonis Cik Cepat Cepat Ayo di cembak ini Halo Ya Ya Jadi ini kereta nombor berapa SC TR-052 SC 3052 Victor 1-1 Victor 1-1 Kejar Motika Sugar Charlie 3052 Oh Sudah Keluaralah sudah Yes 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Ani, selama ini aku gagal dalam menjalankan kewajipanmu. Tetapi hari ini aku telah berjaya. Berjaya menjalankan kewajipanmu sebagai seorang bapak. Oke, udah keluar dari part kedua dari film Piramli yang berjudul Anakku Zazali. Tambah beberapa menit lagi tadi cuy. Tambah beberapa menit lagi tadi cuy. Saya gak bisa nahan lagi armatui cuy. Aduh, saya ini cuy. Saya tiba-tiba kasihan aja gitu ya. Dia udah membesarkan gitu ya. Seorang ayah membesarkan anak. Mulai dari kecil lagi cuy. Dimanjakan. Diberikan segalanya yang dia mau ya. Mulai kecil lagi cuy. Sampai beranjak dewasa. Itu satu pengajaran banget ya. Buat kita yang sekarang masih hidup cuy. Apalagi yang masih... Atau mempunyai anak ya. Anak laki-laki, perempuan, kesama saja cuy. Sebenarnya banyak banget pesan. Yang kita bisa dapat dari film ini cuy. Jujur aja cuy. Contoh yang tadi cuy. Jangan berlebihan membanjakan anak. Apalagi. Apalagi dia anak laki-laki cuy. Dia anak laki-laki. Dan kalau menurut saya sih. Jangan 100% ya percaya. Dengan anak kita gitu ya. Kalau dia ngomong ini. Benar-benar kita juga sebagai orang tua itu. Jangan cepat percaya gitu ya. Harus cari tahu dulu kebenarannya cuy. Karena. Anak kalau sudah mulai. Satu kali berbohong. Pasti dia akan selalu mengulanginya lagi. Apalagi nih. Yang pesan yang bisa kita dapat. Dalam film ini cuy. Sebenarnya banyak-banyak pesan cuy ya. Belum lagi dari. Aduh. Sebenarnya sih kasihan dengan ini cuy. Apa. Yang perempuannya cuy. Gila sih. Zazli gak bertanggung jawab. Dia bunuh diri. Banyak banget sih pengajaran disini cuy. Tapi. Yang paling. Yang paling nampak. Saya lihat. Jangan memenjangkan anak. Itu. Itu paling. Paling apa namanya. Pesan yang paling bisa kita dapat. Sangat-sangat nampak di film ini cuy. Menurut saya menarik ya. Alur ceritanya menarik dan. Gila. Piramli memerankan. Dua karakter antagonis. Satu. Sebagai anak ya. Dan sebagai bapak. Satu. Dan itu semuanya dapat cuy. Gila. Saya. Harus kasih. Empat jempol. Kalau saya punya. Ini saya punya dua. Tambah kaget. Empat jempol lah buat. Memang. Memang wajar sih. Memang wajar sih. Kalau dia mendapatkan penghargaan. Memang sangat-sangat wajar. Oke cuy. Dan mungkin itu aja. Kalau memang suka dengan video ini. Silahkan di like. Di share. Ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka. Dislike aja. Oke. Mungkin kita. Rehat dulu cuy ya. Untuk mereaksi film Piramli. Karena. Saya. Saya. Akan mencoba ya. Akan mencoba. Membuat. Live streaming cuy ya. Live streaming game. Kalau kurang suka. Bisa komentar. Game apa yang bagus. Kita. Mainkan cuy. Oke. Saatnya saya pamit. Untuk diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indy. Thank you next. Thank you next time. Thank you next. Bye. Bye.